Kronologi kecelakaan artis Mandala Soji dan istri, tabrak truk dari belakang, mobil ringsek hingga kaca pecah. Artis sekaligus presenter Mandala Soji dan sang istri Marida Denova baru saja mengalami kecelakaan. Diketahui mobil yang dikemudikan Mandala Soji ternyata menabrak truk dari belakang. Kini kondisi mobil Mandala Soji pun ringsek parah. Pecahan kaca hingga berserakan di mana-mana. Kejadian ini diketahui dari unggahan terbaru Marida Denova Safriana di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, ia menampilkan kondisi mobilnya. Tampak dari depan, mobil Mandala Soji itu menjadi parah. Seperti yang diungkap Marida Denova Safriana, ia dan sang suami baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Kabar ini pertama kali dibagikan oleh Marida Denova Safriana melalui sebuah video di unggahan Instagram pribadinya at Denova garis bawah ZS. Dalam unggahannya di Instagram, tampaknya kejadian ini terjadi di malam hari. Marida Denova Safriana lantas membagikan kondisi mobilnya yang ringsek parah. Tampak mobil berwarna putih itu peyok di bagian samping kiri. Diceritakan Marida Denova Safriana, bahwa kecelakaan ini terjadi akibat kendaraan yang berada di depannya tiba-tiba mengeram mendadak. Mandala Soji pun tak mampu untuk menghindarinya. Dan pada akhirnya mobil Mandala Soji menabrak mobil box yang ada di depannya. Beruntung, kondisi semua penumpang yang ada di dalam mobil selamat dan baik-baik saja. Dari hasil kelihayaan Mandala Soji dalam memegang kemudi mobil, membuat kondisi mereka baik-baik saja. Marida Denova Safriana pun tak hentinya bersyukur karena diselamatkan dari kecelakaan ini. Namun karena musibat tersebut, Denova pun mengungkap bahwa mereka tidak bisa melakukan mudik lebaran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.